Oke selamat datang kembali di channel ini kali ini di depan saya sudah ada dua buah speaker karena kemarin saya penasaran dengan speaker ini di Tokopedia saya membelinya di Tokopedia speakernya lalu kita buka dulu wah Oke ah penyok penyok waduh speakernya penyok guys kita buka lagi satu mudah-mudahan tidak penyok oke yang ini bagus ini enggak penyok tapi kayaknya di wuhh oke ini speaker 4 inch dia spesifiknya ini spekernya dari boom akustik mungkin banyak di perbincangkan yang 5,25 inch kemarin ini mereknya sama 5 boom akustik juga cuman dia 4 inch ini hi-fi speaker lebih ke mid-high middle dan mid-low speaker ini pendensinya 4 Ohm maksimal power handlenya 100 Watt bisa terlihat di kamera oke itu tampilan depannya seperti ini speaker ini middle boleh dibilang untuk mid atau untuk vokal penasaran suaranya karena disini dia middle tapi 4 Ohm biasanya kalau mid itu biasanya 8 Ohm tapi ini 4 Ohm oke seperti apa suara speaker ini mari kita dengarkan saya memakai ampli ini yang 50 Watt yang ZK 502 C dari kita solder terlebih dahulu dan dengarkan suara dari speaker boom akustik 4 inch ini ada yang main jendak ketika belum mau dinaikin mempergunakan ampli ini ketika potensial diputar-putar ya gini yang terlihat di sini ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita sudah dengarin tadi suara dari speaker ini baru dua lagu ini sudah suhu ininya sudah agak agak berubah suhu magnetnya kalau menurut saya pribadi sih suaranya boleh dibilang gimana ya tanggung banget sih emang mungkin benar kata orang ada harga ada kualitas harganya boleh dibilang cukup murah tapi tadi untuk speaker mid suara low nya masih untuk mid low itu masih dapat masih enak kemudian high juga masih terdengar tadi di speaker ini dan apa namanya kalau menurut saya pribadi sih memang ya ada harga ada kualitas untuk speaker ini tapi untuk mid bisa diandalkan dapat sekali suara midnya lembut karena dia speaker untuk mid tapi 4 ohm jadi low nya masih terdengar sayup-sayup itu itu kalau menurut opini saya pribadi cuman tadi kita nge-trace nya tidak bisa pakai box saya tidak punya box 4 in adanya hanya 3 in saja jadi kita tidak bisa mencoba memakai box untuk speaker ini jadi gak tahu resonansi di box itu seperti apa tapi overall menurut saya untuk seperti yang dibilang di sini hi-fi speaker untuk middle nya untuk speaker ini dapat banget mid sama low high apa namanya low mid nya yang dapat di speaker ini kalau untuk high nya terlalu masih boleh dibilang cukup rendah dia lebih ke middle mid high dia bukan high oke demikian untuk review singkat kita speaker ini link nya saya beli di link nya saya taruh di deskripsi dari video ini dan disana silahkan lihat sendiri harganya berapa kualitas suaranya sudah kita dengar tadi tapi sayang di pengetesan atau review kita kali ini saya tidak bisa mencoba pakai box jadi hanya open air saja suaranya dominan ke middle low mid nya masih bisa terdengar tipis ketika dipulin dengan memakai ampli 50W jeber luar biasa tapi kalau main belum 50% masih enak oke demikian review kita kali ini speaker part in dari boom akustik hi-fi speaker 4 ohm 100W nantikan video-video berikutnya di channel ini semoga review ini bermanfaat see you next di video-video berikutnya bermanfaat sub indo by broth3rmax